Jika matriks A sama dengan X plus 1, 1, X plus 2, X minus 1 adalah matriks yang memiliki inverse, maka jumlah nilai-nilai X yang memenuhi determinan A kuadrat sama dengan determinan A adalah, kita cari dulu determinan dari A dengan A nya adalah X plus 1, 1, X plus 2, X minus 1. Oke, maka determinan A sama dengan X plus 1 kalikan X minus 1, kita tulis X plus 1 kalikan X minus 1, dikurangi 1 kalikan X plus 2, atau X plus 2. Sederhanakan, X plus 1 kalikan X minus 1, ini sama saja dengan X kuadrat minus 1, dikurangi X, dikurangi 2. Dapat X kuadrat minus X minus 3. X kuadrat minus X minus 3, determinan A nya. Kemudian, yang diketahui di soal adalah, determinan A kuadrat sama dengan determinan A. Oke, berarti, yang ini akan sama saja dengan, Determinan A dikuadratkan, ini salah satu sifatnya, kalau A nya dikuadratkan, maka ini sama saja dengan determinan A dikuadratkan sama dengan determinan A. Oke, masing-masing kita bagi dengan determinan A, maka hasilnya adalah, determinan A sama dengan 1. Determinan A nya adalah ini, di X kuadrat minus X minus 3 sama dengan 1. Kita pindah ruaskan, dapat X kuadrat minus X minus 4 sama dengan 0. Jadi, dia punya dua akar, yaitu X1 dan X2. Maka, X1 ditambah X2, ini yang ditanyakan di soal, jumlah nilai-nilai X, berarti X1 ditambah X2, rumusnya adalah min B per A. Oke, berarti, min B berarti min, min 1 per A nya adalah 1, hasilnya adalah 1 per 1, hasilnya 1. Oke, jawabannya adalah yang D.